selamat menikmati Kegiatannya sebagai berikut melalui sistem oral kemudian berkoordinasi dengan unit organisasi untuk mendapatkan permasalahan yang ada melakukan koordinasi dengan BAKPK untuk mendapatkan permasalahan terkait pengumuman informasi pengumuman, lowongan pekerjaan dan informasi lainnya yang ada terkait akademik melakukan koordinasi dengan wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan yaitu memaparkan rancangan aktualisasi yang akan saya kerjakan kegiatan ketiga yaitu mendesain SIPMAS sistem informasi portal mahasiswa melakukan diskusi dengan dosen PRPL yang pakar di bidang teknologi rekayasa perangkat unak yaitu Bapak Irwan dan selaku juga wakil Direktur 1 kemudian melakukan diskusi kepada dosen lain yang terkait bidang IT kegiatan 4 melakukan pengkodean sistem yang sudah dibangun kemudian dipresentasikan dan dipaparkan ke mentor kegiatan kelima melakukan uji coba terhadap aplikasi SIPMAS yang telah dibangun melakukan koordinasi dengan UPT SIM untuk melakukan instalasi aplikasi yang sudah dibangun kemudian berkoordinasi dengan unit organisasi untuk melakukan pengujian sistem terhadap fungsi-fungsi yang ada pada web tersebut kegiatan ke-6 yaitu menyempurnakan aplikasi SIPMAS oke saya mulai ya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kepada para unit organisasi kemahasiswaan jadi ini adalah penerapan aktualisasi saya yang berjudul dengan aktualisasi pengembangan layanan informasi melalui pembangunan sistem informasi portal mahasiswa atau saya sebut dengan SIPMAS Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung jadi dengan adanya portal ini mudah-mudahan informasi-informasi terkait mahasiswa baik itu di BAKPK maupun di unit kemahasiswaan itu dapat terhubung ya dapat terintegrasi informasinya enggak terputus-putus gitu nah ini portalnya SIPMAS sistem informasi portalnya mahasiswa nanti disini ada menemunnya ada informasi ada kemahasiswaan ada organisasi ada berita ada galeri ada prestasi ada download ada social media termasuk ada agenda agenda penting misalkan di unit organisasi masing-masing misalkan BEM kalau ada rapat koordinasi nanti bisa dimasukkan di web tersebut kemudian disini ada berita-berita yang misalkan ada prestasi misalkan nantinya ada prestasi ataupun berita-berita lain terkait mahasiswa ke mahasiswaan nanti bisa dipublish disini misalkan pengumuman-pengumuman yang dari BAKPK misalkan ada pengumuman wisuda nanti juga ditampilkan disini kalian tinggal buka nanti ntar keluar informasinya misalkan tentang pengumuman tersebut kalian bisa download ataupun kalian bisa apa ya bisa baca lah ya informasi-informasi tersebut misalkan kemudian tentang lawangan kerja juga nanti pihak BAKPK akan mempublish beritanya disini misalkan ada lawangan kerja nih misalkan PT Skapa Survey nanti kalian bisa lihat kalian bisa daftar nantinya harapannya dengan adanya portal ini ya mudah-mudahan untuk menghindari apa ya kerumunan ya kalau sekarang kan kita kalau informasi-informasi itu kan menggunakan papan pengumuman ya sama apa ya sama pois ya pengumuman-pengumuman tertentu itu kadang BAKPK itu masih menggunakan secara konvensional ya menggunakan speaker gitu ya nah mudah-mudahan dengan adanya web ini bisa memberikan manfaat ya bagi terutama bagi mahasiswa politik manufaktur bangka berhitung ya nanti untuk pengisian pengisian berita-beritanya nanti saya ajarkan nanti ada operatornya nantinya ada operator di BAKPK ada juga operator di unit organisasi mahasiswa paling ini ya yang bisa saya sampaikan selebihnya saya mohon maaf untuk lebih detailnya nanti kita pelajari ya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kegiatan ketujuh yaitu melakukan sosialisasi penggunaan sistem SIPMAS melakukan tutorial ataupun penjelasan bagaimana menggunakan menu admin agar informasi dapat dikelola oleh unit organisasi mahasiswa maupun di BAKPK demikianlah tahapan kegiatan-kegiatan aktualisi saya selebih kurangnya saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati